. Update kasus Subang, salah satu saksi kunci, pengungkapan kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang, yaitu Yosef, yang rencana akan dipanggil kembali ke Polres Subang, ini untuk yang ke-15 kalinya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat, memastikan bahwa kliennya, dipanggil pemeriksa Polres Subang pada Selasa, tanggal 9 November 2021. Panggilan kali ini, sebagai yang ke-15 kalinya, pada pengungkapan Rajapati perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang. Semoga saja dengan adanya panggilan yang berkali-kali ini, tidak ada keterangan yang berubah. Sebab, ibarat kata kriminolog Adrianus Meliala, pemanggilan yang dilakukan berkali-kali, khawatir akan terjadi penyimpangan, sebab bukan lagi kebenaran yang masuk tapi opini. Lantas, mungkinkah pemanggilan Yosef kali ini, akan berlangsung terus-menerus, seperti halnya, yang dilakukan pada pemeriksaan terhadap saksi lainnya yaitu Danu, pada minggu lalu, sampai diperiksa lima kali. Iya Pak Yosef akan diperiksa hari ini selasa tanggal 9 November 2021, ucap pengacara Yosef, Rohman Hidayat melalui pesan Watabs, selasa pagi. Rohman mengatakan, seharusnya menurut surat pemanggilan, pemeriksaan akan dilakukan pada Senin tanggal 8 November 2021, tetapi pemeriksaan hari itu batal. Dan setelah itu, di jadwal ulang hari selasa tanggal 9 November 2021, iya tadinya hari Senin namun tidak jadi, dan di jadwal ulang hari ini, ucapnya. Pengacara Yosef pun belum tahu, materi apa saja yang akan ditanyakan polisi, tapi kliennya sudah siap untuk datang, berdasarkan panggilannya sebagai saksi. Saya juga akan hadir mendampingi pemeriksaan Pak Yosef, ungkapnya. Diketahui, sampai lewat hari ke-80, pengungkapan kasus perampasan nyawa di Subang, polisi masih belum mengumumkan siapa pelakunya. Hingga saat ini, Polres Subang masih berupaya, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Apalagi, dalam kelanjutannya, pengungkapan kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang, ini makin berkembang, dengan adanya pengakuan Danu, tentang ia masuk rumah TKP Cisuti pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Danu masuk rumah TKP, sehari sesudah kejadian pembunuhan, sebab diperintah oleh Banpol, dan ia juga disuruh menguras bak mandi. Dampak ulah Danu tersebut, kini jadi sorotan, sebab telah dianggap melanggar hukum, KUHP Pasal 221. Bahkan, hal tersebut juga dikemukakan pakar forensik, dari Mabes Polri, Sumi Hastri, bahwa hal tersebut sama saja dengan merusak TKP, dan dapat mempersulit, pengungkapan kasus pembunuhan di Subang.